Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Balik Maning di channel Autosport kebahagiaan Bukan channel kebahagiaan, tapi channel kebiasaan Kali ini Biasa kebahagiaan Membuat bagian hasil pertandingan Yaitu di Liga Champion 2021-2020 Kebetulan Untuk League 1 Atau putaran pertama Yaitu dari 15 September Sampai kemarin Tanggal 21 Oktober Itu sudah selesai Artinya apa? Kalau memang itu menggunakan sistem setengah kompetisi Sudah selesai Karena Liga Champion itu menggunakan Kompetisi penuh Maka 1 pool isi 4 Ada Masing-masing tim itu main 6 kali Ini sudah Masing-masing tim main 3 kali Bahasanya sudah 6 pertandingan Tinggal 6 pertandingan berikutnya Atau League kedua Maka akan saya sampaikan Untuk hasil Di League 1 Ya League 1 Yuk kita ikuti Di Autosport Oh sepot Bagian Ya ini Liga Champion Ya Itu Pialanya Si kuping besar Ya Sebelum kehasil Saya bacakan Unggulan Undian Di bagi 8 grup Ini adalah pot 1 Bahasanya adalah Unggulan 1 Ya Apakah Unggulan 1 dan Unggulan 2 Akan lolos sampai putaran 16 besar Kita lihat saja Yaitu Unggulan yang di pot 1 Chelsea Villarreal Atletico Madrid Manchester City Bayer Munson Inter Milan Sporting Dan Lili Ya Ini 8 Ya Tidak mungkin 1 grup Karena ini pot 1 Atau unggulan 1 Dan kita lihat Pot 2 Dan di pot 2 Atau unggulan 2 Yaitu Real Madrid Barcelona Juventus Paris Saint Germain Manchester United Liverpool Sevilla Borussia Dortmund Ya Ini di pot 2 Atau bahasanya Dari 8 ini Tidak mungkin dalam 1 pool Ya Dipisah semua Yuk kita lihat hasilnya Apakah Pot 1 Dan pot 2 Di League 1 Hasilnya Memuaskan Atau Lebih baik Daripada yang Unggulan 3 Maupun unggulan 4 Yuk kita lihat saja Dan ini Pembagian grup Di grup A Ini masih sesuai dengan Unggulan Manchester City PSG Leipzig Dan Brooks Ya Di grup A Itu sudah memainkan Bahasanya League 1 Ya Sudah 6 pertandingan Ya Sudah 6 pertandingan Maka Masing-masing Main 3 kali Untuk Manchester City Menang 2 kali Tidak pernah seri Kalah 1 kali Memasukkan 11 Kemasukan 6 Nilainya 6 Untuk PSG Ya Ini karena Separuh Hanya di atas Dan yang di bawah Untuk lag kedua Ya Jadi tidak diisi penuh Ya Karena ini nanti Untuk lag kedua Dan PSG Itu Main 3 kali Menang 2 kali Seri 1 kali Tidak pernah kalah Memasukkan 6 Kemasukan 3 Nilainya 7 Leipzig Main 3 kali Tidak pernah menang Tidak pernah seri Kalah 3 kali Memasukkan 6 Kemasukan 11 Nilainya 0 Dan Brooks Main 3 kali Menang 1 kali Seri 1 kali Kalah 1 kali Memasukkan 4 Kemasukan 7 Nilainya 4 Ya Kemungkinan Ini Sesuai Prediksi Di Liga Champion Ya Mungkin Unggulan 1 Dan unggulan 2 Masih bisa melenggang Ke putaran 16 Besar Ya Lihat saja Di putaran kedua Untuk Grup B Yaitu dihuni Atletico Liverpool Porto Dan AC 9 Katanya ini Grup Grup berat Grup neraka Tapi kenyataan Nilainya juga Kelihatan jomblang Sekali Yaitu Atletico Main 3 kali Menang 1 kali Seri 1 kali Kalah 1 kali Memasukkan 4 Kemasukan 4 Nilainya 4 Liverpool Jawarannya ini Liverpool Main 3 kali Menang 3 kali Tidak pernah seri Tidak pernah kalah Memasukkan 11 Kemasukan 5 Nilainya 9 Sempurna Dan Porto Main 3 kali Menang 1 kali Seri 1 kali Kalah 1 kali Memasukkan 2 Kemasukan 5 Nilainya 4 Dan AC 9 Tidak pernah menang Main 3 kali Main 3 kali Tidak pernah menang Tidak pernah seri Kalah 3 kali Memasukkan 3 Kemasukan 6 Nilainya 0 Ya Ini kalau dilihat Sudah impas sama Karena di GD Selisih gol Ini di grup A Itu total Ada 27 gol Ya Ini juga 27 gol Ya Memasukkan dan kemasukan Sama Ya Kalau di grup B Itu ada 20 gol Ini juga 20 gol Sama Ya Kita lihat Di pool C Ya Di pool C Dihuni oleh Sporting Dortmund Ayak Amsterdam Besiktas Yaitu Masing-masing Main 3 kali Sporting Menang 1 kali Tidak pernah seri Kalah 2 kali Memasukkan 5 Kemasukan 7 Nilainya 3 Dortmund Main 3 kali Menang 2 kali Tidak pernah seri Kalah 1 kali Memasukkan 3 Ya Kemasukan 5 Nilainya 6 Ayak Amsterdam Cleanseed Ya Sempurna Main 3 kali Menang 3 kali Tidak pernah seri Tidak pernah kalah Memasukkan 11 Kemasukan 1 Ya Nilainya 9 Dan Besiktas Main 3 kali Tidak pernah menang Tidak pernah seri Kalah 3 kali Memasukkan 2 Kemasukan 8 Nilainya 0 Ya Kemungkinan Ini juga Unggulan 1 Ya Mungkin tidak Lolos Ke 16 besar Ya Malah peluang ayak Yang unggulan 3 Itu besar sekali Ya Siapakah pendampingnya Di grup C Langsung saja Grup D Yaitu Dihuni Inter Milan Real Madrid Saktas Saktar Donets Dan Serif Ya Untuk Grup D Masing-masing main 3 kali Inter Milan Menang 1 kali Seri 1 kali Kalah 1 kali Memasukkan 3 Kemasukan 2 Nilainya 4 Real Madrid Main 3 kali Menang 2 kali Tidak pernah seri Kalah 1 kali Memasukkan 7 Kemasukan 2 Nilainya 6 Dan Saktar Donets Menang Main 3 kali Tidak pernah menang Seri 1 kali Kalah 2 kali Belum pernah memasukkan Kemasukan 7 Nilainya 1 Dan Serif Main 3 kali Menang 2 kali Tidak pernah seri Kalah 1 kali Memasukkan 5 Kemasukan 4 Nilainya 6 Nah ini mungkin Unggulan keempat Tapi bisa melecit Bisa lolos 16 besar Ada peluang ya Masih 3 pertandingan Bahasanya disini adalah Urutan 1 Real Madrid Urutan 2 nya Serif Dan kita lihat Di pool Berikutnya Di pool berikutnya Atau pool E Yaitu Munsen Barcelona Benfica Dinamo Kif Masing-masing main 3 kali Munsen Menang 3 kali Tidak pernah seri Tidak pernah kalah Memasukkan 12 Tidak pernah kemasukan Sempurna Nilainya juga sempurna 9 Barcelona Main 3 kali Menang 1 kali Tidak pernah seri Kalah 2 kali Memasukkan 1 Kemasukan 6 Nilainya 3 Benfica Main 3 kali Menang 1 kali Seri 1 kali Kalah 1 kali Memasukkan 3 Kemasukan 4 Nilainya 4 Dan Dinamo Cave Main 3 kali Tidak pernah menang Seri 1 kali Kalah 2 kali Tidak pernah memasukkan Kemasukan 6 Nilainya 1 Kemungkinan juga disini Unggulan 1 Unggulan 2 Tapi Benfica Unggulan 3 Bisa menyodok ke atas Untuk bisa lolos ke 16 besar Di grup F Yaitu Villarreal MU Atlanta Young Boys Masing-masing Main 3 kali Villarreal Main Menang 1 kali Seri 1 kali Kalah 1 kali Memasukkan 7 Kemasukan 5 Nilainya 4 MU Main 3 kali Menang 2 kali Tidak pernah seri Kalah 1 kali Memasukkan 6 Kemasukan 5 Nilainya 6 Atalanta Atalanta Main 3 kali Menang 1 kali Seri 1 kali Kalah 1 kali Memasukkan 5 Kemasukan 5 Impas Nilainya 4 Dan Young Boys Main 3 kali Menang 1 kali Tidak pernah seri Kalah 2 kali Memasukkan 3 Kemasukan 6 Nilainya 3 Malah yang paling ketat Adalah di Pull F Empat-empatnya Bahasanya Delay kedua Atau diputaran kedua Itu masih ada Pulluang semua Belum bisa dipastikan Yang lolos Mana Kita lihat Untuk grup G dan H Untuk grup G dan H Atau bahasanya Grup 7 Dan grup 8 Yaitu grup G Dihuni oleh Lely Seville Salzburg Dan Walbur Bur semua Berarti Anggara Skala Yawis Bur Ini Masing-masing Main 3 kali Lely Itu Tidak pernah menang Seri 2 kali Kalah 1 kali Memasukkan 1 Kemasukan 2 Nilainya 2 Seville Main 3 kali Tidak pernah menang Seri semua Berarti Ini juga Grupnya Ketat Ini imbang Tidak pernah kalah Dan memasukkan 2 Kemasukan 2 Nilainya 3 Salzburg Main 3 kali Menang 2 kali Seri 1 kali Tidak pernah kalah Memasukkan 5 Kemasukan 3 Nilainya 6 Dan Walsburg Main 3 kali Tidak pernah menang Seri 2 kali Kalah 1 kali Memasukkan 2 Kemasukan 3 Nilainya 2 Bahasanya Di grup G Juga ini Belum bisa dipastikan Yang lolos Malah Kalaupun yang lolos Itu dari Unggulan 3 Ada peluang Untuk lolos 16 besar Dan Grup terakhir Grup H Yaitu Dihuni Chelsea Juventus Zenit Dan Malmo Ini Malmo Orang Tegal Ini Dan Masing-masing Main 3 kali Main 3 kali Chelsea Menang 3 kali Chelsea Menang 2 kali Tidak pernah seri Kalah 1 kali Memasukkan 5 Memasukkan 5 Kemasukan 1 Nilainya 6 Dan Juventus Main 3 kali Menang 3 kali Sempurna Itu tidak pernah seri Tidak pernah kalah Memasukkan 5 Tidak pernah kemasukan Masih bersih Nilainya 9 Zenit Main 3 kali Menang 1 kali Tidak pernah seri Kalah 2 kali Memasukkan 4 Memasukkannya 4 ini Kemasukan 2 Nilainya 3 Dan Malmo Main 3 kali Tidak pernah menang Tidak pernah seri Kalah 3 kali Tidak pernah memasukkan Belum layak Belum layak Di Liga Champion Mungkin ya Tidak bisa memasukkan Kemasukannya 11 Nilainya 0 Di sini sudah Mungkin ya Paling ringan Di grup H Karena unggulan 1 Unggulan 2 Berpeluang Untuk lolos 16 Besar Ya Itu saja Yang bisa saya sampaikan Di Liga Champion Ya Itu saja Yang bisa saya sampaikan Ikuti terus Liga Champion Di Auto Support Bagan Di League Kedua Yaitu tanggal 4 November Sudah dimulai Ya Jangan Lupa Ya Subscribe Like And Share Bila perlu Komen Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Auto Support